Banyak sekali saya juga tidak, saya dengan tegas mengatakan bahwa banyak sekali peternak itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi posku Kembali lagi bersama saya disini, seo bakal peternak dan mungkin dari berapa hari ya, mungkin ada 2 minggu lebih saya tidak upload video Tapi kita ketemu lagi dan saya usahakan kita dalam setiap minggu akan tetap bersuah Dan di video kali ini saya akan bersharing tentang sukses ternak ayam kampung Dan beberapa alasan kenapa rata-rata sahabat bakal peternak yang sudah lama mengikuti metode bakal peternak dan mengaplikasikannya Itu rata-rata bisa sukses dan bahkan ada yang cash flow nya atau perputarannya, siklus penjualannya itu sudah ada yang mingguan Bahkan ada yang beberapa hari sekali bisa jual ayam Artinya sudah mulai menunjukkan hasil yang sesuai harapan Jadi ada beberapa alasan posku ya, kenapa video ini saya ulas dan saya bahas Karena banyak sekali komentar-komentar yang boleh dikategorikan itu bisa dibilang negatif lah ya Terutama yang pesimis dengan bisa gak sih sukses ternak ayam kampung Bisa gak sih ternak ayam kampung ini membuat hidup kita itu berubah Atau bisa memberikan penghasilan Atau yang tadinya sekedar hobi kemudian bisa menjadi penghasilan utama Nah di bakal peternak Saya tidak mengatakan bahwa channel bakal peternak ini merupakan solusi satu-satunya Tidak, tetapi di bakal peternak ini adalah rule-nya Jadi saya tidak katakan bahwa acuan kalau kita mau sukses ternak ayam kampung itu di bakal peternak Tetapi minimal itu rule supaya sampaian itu gak salah jalan di awal Dan mengingat bahwa channel bakal peternak ini memang dihususkan buat pemula Maka saya katakan bahwa rule awal ketika sampaian mau memulai itu adalah di channel ini Dan itulah alasannya kenapa pemula-pemula yang mengikuti channel bakal peternak Dari sejak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu banyak sekali yang berhasil dan sukses sekarang Itu ada beberapa alasan bos Jadi disini saya ingin sedikit membuka ya Alasan kenapa channel bakal peternak itu bisa membantu sampaian menuju ke arah yang sesuai yang sampaian harapkan Yaitu bisa sukses seperti orang-orang yang tadinya ternak mungkin beberapa ekor Puluhan ekor bisa menjadi ratusan bahkan menjadi ribuan ekor Bila sampai benar-benar mengikuti acuan yang sebenarnya Mengikuti rule yang sebenarnya ketika di awal sampai sebagai pemula itu Mengikuti bakal peternak Oke baiklah bosku sebelum kita masuk ke pembahasannya sambil bersharing ya Malam kita habis kasih makan ayam Jangan lupa like video ini sekiranya memberi manfaat Dan jangan lupa share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita ketahui Oke baiklah bosku ini Kebetulan malam saya baru pulang dari kantor dan Kita beri makan Seperti biasa saya langsung ke kandang Memberi makan nih calon-calon indukan dan ini tidak saya jual Oh ya ini juga terkait dengan beberapa komen Bang Sampaian jual telur enggak Bang Sampaian jual indukan enggak Jual ayam pembesaran enggak Jadi saya jawab bos ya di video ini Saya tidak jual pulet atau indukan Itu yang pertama bos Yang pertama saya tidak jual indukan Kemudian yang kedua apakah saya jual telur Tidak kenapa karena saya cetak DOC sendiri dan saya tidak jual bibitnya Yang saya jual apa Yang saya jual adalah ayam pembesaran Dan itu pun saya akhir dulu Artinya gini Saya filter dulu mana yang layak jual Dan mana yang kedepannya layak menjadikan indukan Jadi tidak semuanya ayam pembesaran itu saya jual Kenapa karena ini demi kelangsungan peternakan saya sendiri Karena walaupun peternakan kita enggak banyak bos Tetapi juga kita harus memiliki indukan indukan unggulan Atau bakal bakal indukan unggulan Jangan sampai nanti dijual semua Akhirnya terputus siklus indukan itu Wah kacau juga bos Ya Ini berhubung Mesin tetas kita ini lagi trouble Dan ini mungkin nanti di video berikutnya akan saya share Suplai panas itu enggak maksimal bos Suplai panas tidak maksimal Alhasil karena ini belum bisa Kita masukkan telur Maka yang terjadi Terjadilah penumpukan telur seperti ini Tuh Eh ada yang kecil ini Nggak tahu ini telur jantan atau telur betina ya Penumpukan seperti ini Di dalam juga ada sekitar 40 butir telur Di dalam rumah sudah saya ini Itu disana juga ada 20 lebih Oke Kita langsung saja bos ya Alasan kenapa Orang yang rata-rata peternak Sahabat bakal peternak yang mengikuti channel bakal peternak Sedari awal itu Sekarang itu sudah bisa sukses Alasannya yang pertama adalah channel bakal peternak Penerapan metode perawatan ayam kampung di bakal peternak itu sangat sederhana Itu yang pertama bos Mulai dari bagaimana mau merawat kandang Terus bagaimana merawat DOC Merawat pembesaran Merawat indukan Itu sangat-sangat sederhana sekali Jadi nggak ada Apa sih yang mau dibikin ribet Yang mau dibikin repot Kalau cara sederhana saja bisa Ya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Metode perawatan di bakal peternak itu Terbukti bisa membantu peternak Mengurangi angka kematian Nah ini yang penting bos Karena salah satu kalau kita mau sukses di peternakan ayam kampung ini adalah Kita harus sukses dulu membuat ayam kita itu hidup semua Karena kalau kita nggak bisa membuat ayam kita hidup semua ya Percuma juga bos Dengan gaya Dengan cara yang Apapun itu Ya semua cara itu pasti Minimalnya itu tujuannya adalah Bagaimana mengurangi angka kematian Pada peternakan kita Karena Kematian ini juga berpengaruh pada hasil akhir Apakah kita bisa untung atau rugi itu tergantung pada angka kematiannya Kemudian yang ketiga alasan Kenapa sahabat bakal peternak itu yang sukses Sejak awal mengikuti bakal peternak itu Yang ketiga adalah Menggunakan pola pakan Seperti yang kita terapkan di bakal peternak Yaitu pakan alternatif Dan Rata-rata umumnya di Permentasi Baik itu menggunakan full fermentasi Ataupun Semi fermentasi Apa itu semi fermentasi dan apa itu full fermentasi Sudah pernah saya bahas Tapi mungkin next nanti akan kita bahas lagi Sebagai pengulangan Supaya buat sampain yang baru Menemukan videonya bisa tahu Dan bagi yang sudah tahu Sudah pernah melihat videonya Bisa minimal mengingatkan Metode penggunaan bahan pakan kita itu adalah Pakan alternatif Kenapa? Alasannya Karena 90% 80-90% Kos biaya operasional kandang Itu adalah pakan Jadi kalau sampain salah dalam memanajemeni pakan Maka yang terjadi adalah Sampain akan kesulitan untuk untung Jadi pandai-pandai Survei bahan sumber daya pakan Apa yang ada di daerah sampean Yang mudah didapat Tetapi juga murah Atau kalau bisa gratisan Tapi sih Kalau setahu saya sih ya bos Ya hampir gak ada yang gratis Walaupun ya kadang ada aja itu Sahabat baper Atau sahabat bakal peternak Atau rekan peternak Yang dapat yang gratisan Tapi ya syukurlah Kalau dapat yang gratisan Tapi setahu saya sih Kalau seluruh bahan pakan AIM kampung ini Hampir gak ada yang gratis Tapi kalau murah banyak Mengingat Sekarang ini bos Harga bahan pakan itu Melonjak naik Terutama pakan jadi Pakan jadi itu adalah pakan pabrikan Pakan karungan Atau biasa kita sebut dengan pur Konsentrat Itu luar biasa Melonjak drastis Jadi Kalau sampain tidak bijak Kalau sampain tidak pandai Dalam mengolah bahan pakan ini Menjadi ransum pakan AIM sampain Yang terjadi sampain akan sulit Sekali untuk untung Dan itulah alasannya Kenapa di bakal peternak ini Rata-rata sahabat bakal peternak Yang mengikuti bakal peternak Itu bisa Sukses Yang sudah mengikuti 2-3 tahun bakal peternak Kemudian Metode perawatan dan pengobatan Di bakal peternak Ini yang selanjutnya bos ya Sangat mudah Ya sangat mudah Artinya Disini tidak ada pengiringan Sampain harus menggunakan herbal Tidak Sampain boleh juga menggunakan kimia Karena Saya tidak Kalau untuk dalam level penyakit Yang sudah Kronis Ayam itu sudah Cukup parah Levelnya sudah Stadiumnya sudah parah Saya tetap menyarankan Sampain menggunakan Metode kimia Walaupun Saya sendiri juga Sampai saat ini Saya masih tetap Melakukan pemeliharaan Dan perawatan itu Menggunakan metode herbal Tetapi Saya juga Tidak Mewajibkan Untuk Melarang Sampain untuk Menggunakan metode kimia Silahkan gunakan kimia Atau kalau bisa Dikombin Dikombinasi keduanya Dan Beberapa waktu lalu Ada beberapa Sahabat bakal peternak Yang konsultasi ke saya Mengenai ayamnya Yang sakit Dan Alhamdulillah Bisa normal Walaupun ada juga yang mati Tetapi Semua itu adalah Bagian dari ikhtiar Dan usaha kita Supaya ayam kita Tetap hidup Tetapi perlu Saya tekankan disini Ayam yang sudah Pernah bermasalah Dengan penyakit Itu biasanya Sangat sulit sekali Untuk normal Kembali Ya Kemudian berikutnya Berikutnya lagi Metode-metode Yang diterapkan Di bakal peternak itu Selain mudah Sederhana Metodenya itu juga Mudah ditiru Kenapa Karena saya selalu Selain selalu berprinsip Ilmu itu Pengetahuan itu Bukan apa yang bikin Sampai itu cepat Kalau cepat Instan itu Memang banyak ilmunya Banyak ilmunya Tetapi resikonya juga besar Resikonya besar Kemudian juga Cara pengaplikasiannya Juga rumit Jadi saya tidak suka yang rumit Saya sukanya yang simple saja Yang sederhana Tetapi juga Step by step Pelan tapi pasti Bahasa kulonnya Slow but sure Kita pelan Tapi pasti Tidak perlu cepat Instan Tapi Resikonya tinggi Jadi Kalau ada pertanyaan Bos Saya mau ternaem kampung Apa yang harus saya siapkan Saya akan tanya balik Ke yang bertanya Sampain punya apa Ya Saya tidak katakan Sampain harus siap ini Siap ini Siap ini Siap ini Tidak Saya tanyakan kembali Ke yang bersangkutan Ke yang bertanya Sampain punya apa Jadi saya tidak memaksakan Sampain harus punya ini Harus punya ini Harus punya modal Segini Tidak Itu yang membuat Dibakal beternak itu Sangat simple Tidak dibikin sulit Ya Jadi Ternak ayam kampung itu Sederhana Bos Ternak ayam kampung itu Untuk sukses itu Sederhana Yang penting itu Selalu saya ingatkan Sampain itu Cukup Disiplin Konsisten Terus menerus ya Jadi disiplin Tepat waktu Jadi kalau Sompamanya ini Ibaratnya Sampain sudah membuat Jadwal Sampain harus patuhi Jadwal itu Kemudian Disiplin dalam Penerapan Sanitasi Bioseguriti Seperti bersihkan Wadah pakan Dan minum Itu adalah Bagian dari disiplin Kemudian konsisten Tidak cukup Dengan tepat waktu Tetapi juga harus konsisten Konsisten itu Terus menerus Terus menerus Banyak Sekali Saya juga tidak Saya dengan tegas Mengatakan bahwa Banyak sekali Peternak itu Yang Rajinnya itu Datang-datangan Bos Rajinnya Benar gak Sampain kalau yang Benar Komentar saya ini Kata-kata saya ini Benar Silahkan komen di bawah Banyak peternak itu Yang rajinnya datang-datangan Begitu datang malesnya Ini berhari-hari Gak pernah dicuci Benar gak bos Sampain pernah Gak ngalamin itu Kalau kita mau sukses Itu konsistensi itu Wajib Konsisten itu Wajib dilakukan Di kandang kita Kemudian yang terakhir Terus mau belajar Jangan pernah Merasa pintar Kenapa? Karena Kalau kita merasa pintar Itu sama saja Dengan buah Yang mulai matang Buah mulai matang itu Apa risiko Mudah jatuh Jadi kalau kita Sudah merasa pintar Yang ada itu Kita tidak peka lagi Dengan ilmu baru Selalu menganggap Bahwa apa yang Kita terapkan itu Sudah benar Maka Percaya saja Kejatuhan itu Akan tidak lama lagi Menghampiri kita Tetapi kalau kita Tetap low profile Kita tetap Menerima ilmu Tetap merasa Kita ini bukan Siapa-siapa Kita ini tetap Harus Terus belajar Maka percaya saja Pelan tapi pasti Sukses itu Akan datang Menghampiri Sampean Karena sejatinya Orang yang merasa Pintar itu Tinggal menunggu Detik-detik akhir Menuju Kejatuhan Dan rata-rata Orang yang sukses Itu adalah Orang yang rendah hati Orang yang selalu Mau belajar Tiga itu saja sih bos Makanya setiap kali Di akhir video Kalau sampean Menyimak video-video Bakal beternak Hanya tiga ini Yang paling sering Saya ingatkan Disiplin Konsisten Dan mau belajar Mau belajar itu Dalam artian Bagaimana sih Supaya nih Ayam saya Belajar itu Tidak harus dari orang lain Belajar dari pengalaman Juga belajar Menganalisa Jadi contoh nih Saya kemarin Kematian DOC Anak ayam 20 ekor Dari 100 ekor Tinggal 80 Apa yang menyebabkan 20 persen Kematian anak ayam ini Dipelajari lagi Dipelajari lagi Ada apa yang salah Apa yang kurang Dipelajari lagi Nah setelah Dipelajari Sampai berusaha Untuk mencari Solusi Berusaha Untuk mencari Solusi terbaik Nah setelah Mendapatkan solusi Terapkan Kemudian Lakukan perbandingan Dengan hasil yang lalu Oke pos ya Karena Sejatinya Sukses itu Adalah Belajar dari Kesalahan Itu juga salah satu Cara kita Untuk sukses Jangan mengulang Kesalahan yang sama Jangan jatuh Di lubang yang sama Yang kedua kali Jadi kalau kemarin Kita sudah melakukan Kesalahan Ya jangan diulang Cukup Kesalahan itu Jadi penpelajaran Dan jangan dilakukan lagi Tuh Kemudian Dengan kompleknya Permasalahan Dalam perawatan Ternak ayam kampung ini Kita dituntut Untuk Peka Kita dituntut Untuk Lebih Mengawasi Atau lebih Apa ya Kalau saya bilang itu Istilahnya itu Kita dituntut Untuk Benar-benar Memahami Apa sih yang dibutuhkan Ayam kita Supaya ayam kita itu Sehat Kemudian produksinya Itu juga Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Apa sih yang dibutuhkan Nah itu yang Sampai cari Itu yang Sampai analisa Dan itu yang Sampai pahami Di kandang Sampai Ingat Kandang Kondisi kandang Setiap kandang itu Beda-beda bos Beda daerah Beda kebutuhan ayam Untuk di daerah Yang dingin Itu Berbeda Kita gak bisa Penerapan itu Disamakan dengan Yang di daerah Tropis Terutama di daerah Seperti saya Kalimantan Ini daerah Tropis Ini gak bisa Disamakan yang Mungkin tinggal di puncak Yang hawanya dingin Yang mungkin Matahari aja Jarang muncul Jadi Sampai Kalau mau sukses Ikuti rule Yang ada di bakal peternak Step by step Kita sudah punya Sekitar 350an video Sampai mungkin Tidak perlu Ikuti semuanya Tapi cari Apa yang sesuai Yang sampain Butuhkan Sampamanya Untuk metode Pendalaman mesin Petas Sampain tinggal Klik mesin Petas bakal peternak Atau Sampain Mau Memahami Tentang Ayam Pembesaran Cukup klik Di penelusuran Youtube Tentang Ayam Pembesaran Bakal peternak Selalu Kata kuncinya Bakal peternak Maka Maka akan Keluar Video Video Yang menyangkut Hal yang Sampain Butuhkan Itu Contoh Sampain Butuh Bagaimana Merawat Indukan Atau Memilih Indukan Yang benar Sampain Cukup Ketik Indukan Bakal Peternak Itu Akan Keluar Semua Yang Membahas Tentang Indukan Di Video Atau Di Channel Bakal Peternak Ini Oke Bos Jadi Mungkin Itu Saja Sharing Kita Malam Ini Sebenarnya Saya Buang Buang Lelah Saja Sambari Habis Ngasih Makan Lama Kita Sudah Nggak Bikin Video Nggak Nyapa Sampain Lagi Pengharapan Saya Tetap Sama Semoga Bakal Peternak Ini Bisa Terus Memberikan Motivasi Memberikan Inspirasi Buat Sampain Untuk Terus Beternak Skala Rumahan Mandiri Nggak Peduli Sampain Memulainya Dari Populasi Yang Kecil Kalau Sampain Disiplin Konsisten Dan Mau Belajar Percaya Saja Sampain Juga Akan Bisa Sukses Memiliki Ratusan Bahkan Ribuan Ekor Ayam Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Oke Bosku Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Bakal Keterna